Intro Hadir-hadir bos yang nahan berak keterlaluan hingga terlepas dari kegaman perutnya alias cepiri di celana Apa kabar? Semoga hari kalian menyenangkan Kabarnya cukup-cukup menggerunkan datang dari pesawat kebanggaan Malaysia Yalah FA-18D Hornet Dikabarkan Raytheon berhasil menerbangkan pesawat FA-18D Hornet Atau biasa disebut dengan legasi Hornet dan tak tanggung-tanggung bos Dilengkapi dengan radar APK-79-4 AISA baru-baru ini Ini artinya F-18 Hornet TUDM jika mahu dan punya duit Tentunya jika diizinkan oleh biaya terkait juga bisa dipasang dengan radar AISA ini Dan bisa dioperasikan dengan lebih canggih lagi bos FA-18D Hornet milik Malaysia nantinya Sebenarnya radar APK-79-4 AISA ini dipasangkan pada pesawat-pesawat FA-18CF Super Hornet dengan keduanya memakai komponen dan peralatan yang sama Radar ini tergolong masih baru Raytheon sendiri baru menyerahkan radar ini Ke tentera Amerika Syarikat pada tahun 2021 yang lalu Maka untuk itu sangatlah wajar bagi Malaysia untuk mempertimbangkan F-18 Hornetnya Yang diupgrade agar bisa beroperasi hingga tahun 2035 nantinya dipasang dengan radar AISA ini Dan dijual pada umum oleh Amerika Syarikat Lumayanlah buat deteksi di mana letak sebenarnya jumlahnya Pak Membang karena sudah penuh tempat perbukiran itu Radar canggih ini memiliki kemampuan untuk mengesan dan menjejaki pesawat musuh Daripada gedudukan yang lebih jauh dan lebih cepat Sekaligus mampu terhubung dengan rudal-rudal yang lebih canggih lagi Pada ketika ini posawat-posawat Hurnet TUDM menggunakan radar multimode dan semat cuaca ANAPG-73 sebagai radar utamanya Semoga kedepannya digabitkan radar AISA yang bukan kaleng-kaleng ini Bagaimana menurut Anda? Salam Komando Terima kasih telah menonton